Welcome to your channel, Cross Culture Institute Berdiri tegak di tengah Kembali lagi yang sedang viral adalah Langkah Ibu Risma Mensos kita Yang cantik itu Ketika dia berada di Bandung Marah-marah kepada staff dinas Kemensosnya Yang dianggap kurang semangat Yang dianggap lalai terhadap tugasnya Yang saya ingin kritik ada dua hal Satu, beliau membuat dapur umum di halaman Wiataguna Yang staffnya mungkin staff dari dinas sosial di sana Saya heran juga kenapa harus jadi Bikin dapur umum, bikin tenda di sana Yang dikerjakan oleh mereka yang bukan profesional Saya kira tidak menjamin hijenitas apalagi di luar Ini beliau ingin membuat nasi kotak untuk para tenaga kesehatan Yang sedang susah parah melaksanakan tugasnya di rumah sakit-rumah sakit Saran saya sebaiknya menggunakan jasa catering yang banyak di Bandung Apalagi kalau kerjasama dengan NHI di setiap bu di sana Dia dapurnya bagus, hijen bisa dikerjakan oleh mahasiswa Oleh staff-staff ahli di sana Itu pasti tampilnya lebih bagus Yang kedua, dia marah-marah seperti ini Mulai sekarang Saya tidak mau lagi lihat seperti ini Kalau lihat seperti ini, tak tinggal semua ke Papua Ini adalah blender yang luar biasa Bahwa ASN itu sebelum dia masuk kerja Dia harus, dia tanda tangan kontrak ya dengan pemerintah Bahwa bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Nusantara Itu kontrak ASN ya Jadi ditempatkan di mana saja seorang ASN itu harus tunduk dan teat Karena itu adalah kontrak yang ia tanda tangani Dan sebagai abdi negara Itu Jadi ketika ada ucapan dari seorang menteri Bahwa ketika ada ASN yang dianggap lalai atau kurang semangat dan lain sebagainya Kemudian dia jewer dan dihukum mau dipindahkan ke Papua Ada hal yang aneh buat saya Pertama, karena menganggap Papua itu tempat di mana orang dipanis, dihukum Ini yang keliru yang luar biasa Keliru karena Papua adalah wilayah kita semua Dan tidak ada bedanya antara Papua dengan Provinsi Jawa Timur atau Kota Madia Surabaya Itu semua masuk di dalam wilayah Republik Indonesia Yang kedua, apa kesan beliau terhadap Provinsi Papua Sehingga dianggap itu adalah tempat punishment orang-orang yang disini kerjanya dianggap tidak benar Nah ini saya kira kembali lagi ya Mindset orang Jakarta, mindset pemerintah pusat terhadap Provinsi Papua itu Tercermin dari ucapan Ibu Mensos ini Ini tidak bagus, ini tidak boleh Pertama memang tidak sesuai dengan yuridis formal Yang kedua, menyinggung moralitas orang Papua Yang dilecehkan, dikecilkan oleh statement seperti itu Oke, itu saja Terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih